Intro Get ready to the countdown Tahniah! Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia Sebuah inisiatif e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia Tumbukan perhatian anda Siaran langsung akan bermula sebentar lagi Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini Pastikan diisi dalam tempoh yang didetapkan Terima kasih Hai Selamat petang Kepada semua yang berada di luar sana Hari ini anda bersama dengan teacher Rita Di dalam kelas kemahiran menjawab kertas STPM Kertas 966-2 Bersama saya di dalam konti Cikgu Alifah binti Shah Rudin dari SMK Munshi Abdullah Melaka Jadi saya serahkan kepada Cikgu Alifah untuk Acara sebelum kita mulakan Kita punya seminar ataupun bengkel teknik menjawab Kertas STPM 966-2 ini Hadirin dan hadirat yang dihormati Mekan mewangi bunga cempaka Sayang harumnya memukau sudah Majlis bermula tirai dibuka Dengan alunan madah yang indah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Selaut kasih seuntai rasa Salam Malaysia prihatin Salam Melaka ku maju jaya Rakyat bahagia menggamit dunia Salam Jabatan Pendidikan Pendidikan berkualiti Insan terdidik Negara sejahtera Yang berusaha Encik Muhammad Yusri bin Seman Pengetua SMK Musi Abdullah Yang dihormati Puan Rita binti Bahan Penceramah pada hari ini Yang dihormati Puan Nasyatu Syima Guru Sainsukan SMK Datuk Haji Talib Karim Yang dihormati Encik Kamarul Zaman bin Abdul Rahman Guru Sainsukan SMK Tun Haji Abdul Malik Yang dihormati Encik Muhammad Imran bin Uthman Guru Sainsukan Sekolah Menengah Tinggi Melaka Dan anak-anak pelajar yang saya hormati sekalian Alhamdulillah bersyukur kita kehadra ilahi Dapat kita bersama-sama menghadirkan diri Dalam majlis ilmu ini Walaupun hanya secara maya Iaitu program Benkel Teknik Menjawab Sainsukan Semesta 2 STPM 2021 Petik kenanga indah disemat Gubahan diolah bawa berangkat Bersama kita memohon rahmat Moga majlis mendapat berkat Bagi memberkati majlis kita Pada hari yang penuh bermakna ini Marilah kita bersama-sama Menadah tangan Mengaminkan bacaan doa Memohon keberkatan Oleh itu majlis dengan ini Mempersilahkan saudara Muhammad Syahid bin Muhammad Syahid Untuk memimpin bacaan doa Majlis dengan segala hormatnya mempersilahkan Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwar musalin Wa ala alihi wa ashabi ya jmain Allahumma innaka halakal azim Innaka sami'un alim Innaka ghafurul rahim Innaka rabu ashrul azim Innaka bara jawadul karim Ya Allah Engkau lah yang mempunyai segala kepujian Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan Di tangan engkau segala kebajikan Kepada engkau lah kembali segala urusan Allahumma ya karim ya rahim Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Ke atas bengkel teknik menjawab sainsukan STPM semester 2 Yang diadakan pada hari ini Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya Ya fu'alimah yurid Kami juga memohon perlindungan daripadamu Dari segala perkara yang boleh mencacat-celakan majlis kami Dan daripada segala perkara yang melalaikan kami Dari berbuat taat kepadamu Kepadamu jua kami serah segala urusan kami Rabbana alaika tawakalna wa ilaikal adamna wa ilaikal masyir Rabbana atina fid dunia hasanah Wa fil ahirati hasanah Wa kina azabannar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin 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 Ya Rabbul Alamin Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Syahid Atas bacaan doa itu tadi Semoga majlis kita pada hari ini Berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat Majlis diteruskan dengan menjemput Encik Muhammad Yusri bin Seman Pengetua SNK Mushir Abdullah Untuk menyampaikan ucapan dipersilahkan Baik Terima kasih Puan Alifah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertamanya kita syukur kepada Allah SWT kerana pada petang ini kita dapat kumpul dalam satu majlis ilmu Iaitu Bengkel Sains Sukan untuk semester 2 Dan saya mengalukan kehadiran penceramah kita pada petang ini Puan Rita Bahan dari Kolej Tiketat 6 Kota Kinabalu Sabah Dan juga saudara MJ selaku pegawai teknikal kita pada petang ini Dan juga guru-guru dari 4 buah sekolah yang terlibat sama Iaitu SMK Mushir Abdullah Sekolah Tun Haji Abdul Malik Sekolah Talib Karim dan juga Sekolah Tinggi Melaka Tuan-tuan dan perempuan sebenarnya ramai juga rakan-rakan yang kita kenal berada di Sabah sana Dan pada kesempatan ini juga saya rasa elok kalau kita mengambil sedikit masa Untuk kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada sahabat kita guru Sains Sukan satu ketika dulu Iaitu Almarhum Cikgu Sudarman Saya rasa mungkin rakan-rakan di KK pun sangat mengenali dengan guru ini Ya Puan Rita ya dengan Cikgu Sudarman kita ini So kalau dapat kita sedekahkan surah Al-Fatihah kepada beliau Al-Fatihah Amin ya Rabbalah Alamin Rakan kitalah sebenarnya Cikgu Sudarman itu Baik Tuan-tuan dan perempuan Pagi tadi kita sempat mengadakan program pengajian pernegaan Dan Alhamdulillah pada petang ini kita dapat meneruskan program kecepelangan semester dua ini Dengan membawa slot Sains Sukan Sebenarnya ada bahan yang saya nak kongsi sedikit pada petang ini Kalau dapat kita tunjukkan Macam mana Puan Alifah boleh tunjukkan tak yang itu Mungkin boleh respon sikit Baik ini dia Puan Rita mungkin kita boleh share sedikit lah ya Sedikit maklumat dari segi pencapaian Anak-anak negeri Melaka pada tahun lepas dalam STPM Dan ini saya harap dapat jadi pemangkin Membakar semangat kepada calon-calon Oh Pustem Putatan pun ada sama ya Nanti tolong sampaikan salam kepada rakan saya Cikgu Suhaibul Baik Untuk makluman anak-anak di negeri Melaka Khususnya Kalau kita dah dapat lihat di sini lah Pencapaian PNGK Sekolah-sekolah daerah Melaka Tengah So saya fikir inilah keputusan yang kita ada pada tahun 2020 Kebanyakannya meningkat Dan kita harap peningkatan ini dapat diteruskan Untuk tahun 2021 Baik teruskan Puan Kita sambung sedikit lagi Tanah juga kepada sekolah Dato' Haji Talib Karim Yang turut sama terlibat pada petang ini Kerana prestasi yang begitu baik Tahun 2019 3.05 Kemudian turun sedikit Tetapi masih lagi Pada paras 3.0 lah Kemudian kita lihat daerah Jasin Slide seterusnya Cikgu Ok kalau tak dapat kita share takpelah Cuma saya harap Calon-calon pada tahun 2021 ini InsyaAllah kita akan menjalani perpaksaan Dalam tempoh tak kurang sebulan So saya harap persiapan yang kita buat ini Akan dapat membantu anak-anak untuk menghadapi Perpaksaan dengan jayanya lah Dan kita harap perkongsian bersama dengan Puan Rita Pada petang ini Akan dapat bantu bukan sahaja anak-anak calon Bahkan perkongsian bersama dengan guru-guru Sainsukan Jadi saya ringkaskan Saya menyerahkan majlis ini kepada Puan Pencerama Terlebih dahulu saya membacakan biodata beliau Puan Rita Binti Bahan berasal dari Kota Belut Sabah Beliau dilahirkan pada tahun 1968 Puan Rita pernah mendapat pendidikan awal Di Sekolah Kebangsaan Tamu Darat Kota Belut Sabah Dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan All Saints Kota Kinabalu Sabah Beliau melanjutkan pelajarannya di Universiti Melayu Dan memperolehi ijazah pendidikan Dalam pendidikan jasmani dan kesihatan Kemudian beliau meneruskan pengajian Master Pendidikan Sainsukan Di Universiti Pendidikan Sultan Idris Dari segi pengalaman mengajar Puan Rita pernah bertugas di SMK Narinang Kota Belut Sabah dari tahun 1989 Sehingga 1996 Di SMK Kelombong Kota Kinabalu Sabah Dari tahun 2001 hingga 2013 Dan kini mengajar di Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu dari tahun 2014 hingga kini Puan Rita mempunyai pengalaman Mengajar Sainsukan Tingkatan 6 Dari tahun 2006 hingga kini Tersungguhnya Puan Rita mempunyai banyak pengalaman Dalam mata pelajaran Sainsukan STPM Tingkatan 6 Beliau merupakan penyelaras Skor Kurikulum Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu menjadi Pemeriksa Kertas Sainsukan STPM Dan kini aktif di platform YouTube Sebagai sukarelawan akademi YouTuber Guru Malaysia bagi subjek Sainsukan STPM Tanpa melengahkan masa lagi Marilah kita mendengar Menghayati dan menimba ilmu Dari Puan Rita Dipersilakan Halo, hai, hai Salam sejahtera Dan salam bersiaran Dari channel Teacher Rita Dan juga daripada channel Cikgu MJ Mungkin Cikgu MJ boleh naik sekejap Sebab kita akan Promote dulu Cikgu MJ Ok, ini ialah Cikgu MJ Sebagai pegawai teknikal Di dalam konti kita Pada petang ini Dan Cikgu MJ juga ada channel Dan merupakan seorang guru seni visual Dan juga merupakan Sukarelawan Dalam akademi YouTuber Jadi anda juga boleh melawat Ke channel Cikgu MJ Dan kita juga bersiaran Dari channel Cikgu MJ Pada petang ini Selain daripada channel Teacher Rita Ok, saya akan Sharekan skrin saya dulu Sebelum itu Saya ucapkan Berbanyak-banyak Terima kasih Kepada Sekolah-sekolah Dari Melaka Terutama sekali Daripada SMK Munshi Yang telah Apa Sharing Berkolaboratif Dengan Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu Sabah Pada petang ini Untuk Perkongsian ilmu Dalam Kemahiran menjawab Sainsukan STPM Khususnya untuk Kertas 2 Saya akan Sharekan skrin saya Cikgu MJ Mohon respon Kalau boleh nampak Skrin PowerPoint saya Boleh ya Dan juga Semua pelajar-pelajar Ataupun guru Yang ada Di dalam Ruang Menonton Tengah menonton Sekarang Secara langsung Daripada Akademi Youtuber Anda Boleh Jemputlah Rakan-rakan Ataupun Pelajar-pelajar Lain Yang mengambil Elektif Sainsukan STPM Untuk Bersama-sama Dengan pelajar-pelajar Daripada Sekolah-sekolah Di negeri Melaka Yang berkolaboratif Dengan Kolej tingkatan 6 Kota Kinabalu Pada petang ini Pada petang ini Teacher Rita Akan Berkongsi Dengan anda Sedikit Pengalaman Pengalaman Jadi kita Tidak begitu Formal lah Di sini ya Kita akan Santai sahaja Dan anda boleh Kemukakan soalan Juga Di dalam Ruang komen Sebab saya Boleh juga Membaca Komen-komen Anda Di dalam Ruang komen Tersebut Dan Hari ini Kita akan Fokus Kepada Kertas 966 Palang 2 Iaitu Kertas 2 Dalam Sainsukan STPM Sebelum itu Saya ingin Promosikan dulu Channel Pegawai teknikal Kita pada Petang ini Cigu MJ Ini merupakan Channel Cigu MJ Yang merupakan Guru Seni Visual STPM Dan jika anda Mengambil Elektif Seni Visual Di dalam STPM Anda bolehlah Melawat Atau berkunjung Ke channel Cigu MJ Dan jangan lupa Untuk menekan Butang Subscribe Dan juga Tekan butang Loceng Untuk mendapat Notifikasi Tentang video-video Yang dihasilkan Oleh Cigu MJ Dan dia juga Bersiaran Setiap hari Sabtu Dan juga Jangan lupa Ke channel Teacher Rita Saya pasti Ramai sudah Pelajar-pelajar Yang berada Di sini Yang sudah pun Berkunjung ke channel Teacher Rita Kepada anda Kepada anda yang baru Pertama kali Melihat channel Teacher Rita Silakan berkunjung Ke channel Teacher Rita Dan Tekan butang Subscribe Okey Terima kasih Jika anda suka Pada Program Kolaboratif Kita pada petang Ini Anda bolehlah Tekan like Di dalam Ruang link Ada Perkataan Like Di sana kan Bolehlah tekan Like itu kan Okey Juga Saya ingin Promosikan Kepada pelajar-pelajar Di luar sana Bahawa Akademi Youtuber Sebagai Platform Yang Memberikan Tuition Secara Percuma Ya Secara Percuma Dan kita Ada Beberapa Orang guru STPM Yang memberikan Tuition Secara Percuma Dalam Platform Akademi Youtuber Ini Termasuklah Bahasa Melayu Seni Visual Perekaunan STPM Pengajian Perniagaan Pengajian KMK Atau Kesusah Setelah Melayu Komunikatif Dan juga Kimia Matematik T Dan Akan datang Juga Untuk Mata Pelajaran Geografi Tidak lama lagi Ini akan Bersiaran Juga Untuk STPM Dan Saya ingin Promosi Juga Kita Kita Ada Segmen Khas Di Akademi Youtuber I Got Talent Dan Kembara STPM I Got Talent Akan Bersiaran Setiap Hari Ahad Walaubagaimanapun Kita Hampir Ke Penghujung Pada Minggu Ini adalah Segmen Segmen Kesembilan Dan Yang Segmen Terakhir Ialah Segmen Yang Kesepuluh Maknanya Kita Ada Dua Episod Lagi Dalam I Got Talent Dan Kembara STPM Ada Satu Episod Lagi Dan Kebanyakan Di sini Untuk I Got Talent Kami Menyajikan Kepada Anda Atau Memberi Peluang Kepada Anda Untuk Mendapat Marka Co-curriculum Peringkat Kebangsaan Dengan Menyertai Aktiviti Yang Dianjurkan Oleh Kumpulan D-Bio Ini Dalam I Got Talent Jadi Anda Yang Sudah Menyertainya Ataupun Mungkin Anda Ada Peluang Yang Terakhir Hari Ini Kami Pada Hari Ahad Ini Akan Bersiaran Dengan Pertandingan Nyanyian Lagu-lagu Patriotik Jadi Jika Anda Berminat Dan Anda Berbakat Tunjulkan Bakat Anda Bolehlah Join Kami Pada Hari Ahad Hantar Video Rekaman Anda Mulai Hari Ini Ataupun Besok Kami Masih Boleh Terima Ya Okey Seterusnya Kita Masuk Kepada Soal Isu Kita Pada Pada Petang Ini Iaitu Berkaitan Dengan Kemahiran Menjawab Tetapi Sebelum Itu Kita Lihat Dulu Bila Eksam Sebab Sebelum Ini Telah Dinyatakan Sepatutnya Kita Akan Menduduki Pemeriksaan STPM Pada 4, 5, 6, Dan 7 Hargulan Oktober Yaitu Awal Oktober Tetapi Disebabkan oleh Pandemi Covid ini Maka Dia Ditunda Ditunda Sekali Lagi Pada 25, 26, 27, 28 Oktober 2021 Dan Biasa Biasanya Untuk Kertas Sainsukan Kertas 7 bulan Bulan Oktober 22 Ok Mungkin Ada Cigu Alifah Kan Di Sini Cigu Alifah Mungkin Kita Boleh Sembang Mengikut Pengalaman Lakan Sebab Cigu Alifah Dengan Saya Sering Kali Bersama Dalam Mesyuarat Jadi Mungkin Pengalaman Cigu Alifah Sendirilah Bila Kita Berhadapan Dengan Kertas STPM 966 Pelangguan Macam mana Cigu Alifah Ok Terima kasih Cikgu Rita Dasarkan Pengalaman Saya Beberapa Kalim Merisa Kertas STPM Untuk Kertas 2 Jadi Kelemahan Pelajar-pelajar Adalah untuk Menyenaraikan Fakta Kegagalan Mereka Untuk Menulis Fakta Berkaitan Dengan Soalan Yang Ditanya Yang pertama Yang kedua Menggunakan Kata kerja Yang sesuai Ya Menggunakan Kata kerja Yang sesuai Ingat tu Kata kerja Ya Kata kerja Contoh Contohnya Katakan Darah Ya Membawa Actually dia bukan Membawalah Dia Mengalir Ya Dan Mengangkut Mengangkut Yes Dia mengangkut Ya Ok Kemudian Pelajar juga Ataupun calon-calon STPM Juga Gagal Mentafsir Soalan dengan Baik Betul Di mana Lain yang Ditanya Lain yang Dijawab Tafsiran Tafsiran Yang berbeza Daripada Soalan tu Sebenarnya Tafsirannya Berbezalah Itu Perkara yang Agak Nyatalah Ya Yang dihadapi oleh Pelajar-pelajar Tingkatan 6 Untuk Semester 2 Apa-apapun Mereka perlu Faham Mereka perlu Baca Ya Dan Perlu Tafsir dengan Betul mengikut Kehendak soalan Dan soalan itu Perlu dibaca Berkali-kali Ya Ataupun Sambil Sambil menjawab Kena tengok Baca dulu Soalan Baca soalan tu Berkali-kali Sambil tu Jawab Dan yang Paling penting Cik Cikgu Alifah Dia tak boleh Membaca soalan itu Separuh jalan Betul Dia kena Habis baca Sampai Kehujung Sebab Padangkala Apabila dia membaca Separuh jalan Maksud soalan itu Tidak akan Sampai Jadi pelajar ni Mungkin dia yakin Tapi Sebenarnya Bila dia baca Sampai kehujung Soalan itu Atau penyataan itu Kehendak soalan itu Menjadi Berbeza Betul kan Cikgu Alifah Betul Dan satu lagi Itu cerita Untuk menjawab Soalan Semesta dua ni Pelajar kena banyak Membaca Dan menghafal Membaca dan menghafal Ya sebab semua Kebanyakannya Adalah Fakta Terutama Bagi tajuk Anatomy dan Fisiologi Sebab Anatomy Fisiologi ni Kita tak boleh Suka-suka hati Menjawab Tak boleh Tikam-tikam Tak boleh Teka-tekam Tak boleh fikir-fikir Ya dia tak boleh Goreng lah Kita kata Dia kalau Contohnya Kalau katakan Kandungan dalam darah Ya ada Eritrosid Leoposid Itu-itu dia Dia tak boleh tukar Nama lain Dia tak boleh lari Dia tak lari lagi Lari pun jadi sel darah merah Ataupun sel darah putih Ataupun platelet Trombosid Gitu sejak kan Itu dia daripada Cikgu Alifa Itu adalah pengalaman Pengalaman yang kita Lalui Semasa di dalam Berhadapan dengan Kertas Semester 2 Ataupun kertas 2 Dalam STPM Sainsukan ini Yang pertama sekali Itulah tadi Yang telah disebutkan Tapi sebelum itu Saya akan perkenalkan Kepada anda dulu Walaupun Di dalam semester 2 ini Kita hanya ada 2 bab Berbanding dengan Semester 1 dan Semester 3 Yang ada 4 bab Tetapi Walaupun 2 bab Nampaknya lebih berat Berbanding dengan Semester 1 dan Semester 2 Sebab itu Kalau kita lihat Daripada pengalaman-pengalaman kita Kita dapati Ramai pelajar Yang tidak dapat Skor dengan baik Di dalam Bab 5 dan Bab 6 ini Sebab apa Banyak fakta Yang perlu Dihafal Seperti apa Yang Cikgu Alifa Sebut tadi Kita perlu Menghafal Walaupun dalam Kementerian Pendidikan Malaysia Katakan Jangan Membiasakan Pelajar ini Hanya menghafal Semata-mata Tetapi Hakikatnya Kita perlu Menghafal Terminalogy Ataupun Istilah-istilah Yang penting ini Kerana jika Anda tidak boleh Mengingat Istilah ini Maka kita Tidak boleh Menjelaskan Atau memberikan Huraian yang Baik Di dalam Soalan Ataupun Menulis Jawapan kita So kita ada 2 bab sahaja Ada 15 bab Dalam bab 5 Dan ada 10 Subtopik Dalam bab 6 Dan ini Yang anda Perlu tahu Pada petang ini Kenapa anda Ikut Sama Bersiaran Dengan kami Pada petang ini Kerana Anda perlu Yang pertama Memahami Apa sebenarnya Kesilapan-kesilapan Yang selalu Kamu lalui Apabila Anda menjawab Ataupun Etik soalan Dalam Pemeriksaan Yang kedua Setelah anda Faham Dan tahu Apa kesilapan anda Maka kita Perlulah Mempelajari Macam Manalah Pula Sebenarnya Teknik yang Betul Ini kan Dan Yang ketiga Kita Bukan sekadar Mempelajari Tapi kita Perlu Aplikasikan Teknik-teknik Yang anda Tahu itu Dengan Cara Yang pertama Ialah Kita selalu Melatih Diri kita Untuk Menjawab Drilling Walaupun Kata orang Bukan Melatih To be Semata-mata Tetapi Nampak Gayanya Kaedah Pengajaran Tradisional Ini Masih Lagi Releven Walaupun Dalam Masa Kini Kita Perlu Latih Diri kita Menjawab Sehingga Sehingga Ia Menjadi Satu Kebiasaan Apabila Kita Menjawab Soalan Jadi Hal ini Anda Perlu Belajar Memahami Kesilapan Pelajari Teknik Menjawab Yang betul Dan Kita Aplikasikan Teknik Yang Kita Telah Yang Akan Kita Pelajari Jadi Konstruk Soalannya Masih Sama Juga Seperti Anda Duduk Pada Semester Satu Untuk Sainsukan Ini Istimewa Sikit Sebab Tidak Ada Perubahan Format Soalan Tidak Ada Perubahan Wajaran Kertas Untuk Setiap Semester Jadi Karena Kita Ada Empat Kertas Semester Satu Kertas Satu Kertas Dua Kertas Tiga Dan Kertas Empat Itu Amali Anda Semua Wajarannya Adalah Sama 25% Jadi Kita Tidak Bermasalah Untuk Mengira Ataupun Kita Tidak Ada Bermasalah Untuk Memberi Penekanan Kepada Semester Semester Tertentu Nampak Gayanya Untuk STPM Sainsukan Ini Kita Kena Berhabis Untuk Semua Semester Betul Cik Alifah Kena Berhabis Betul Tak Boleh Lalai Satu Semester Pun Terutama Sekali Kita Punya Kertas Empat Iaitu Amali Betul Betul kan Cik Galifah Betul Jadi itu dia Kita ada Empat Soalan Struktur Dan Tiga Soalan Aset Tetapi Untuk Aset Kita Jawab Dua Sahaja Dan Ini Akan Membawa 60 Marka Tapi Kita Kena Transfer Atau Convert Dia Kepada Peratus Kita Akan Gunakan Formula Seperti Inilah Okey Dalam Soalan STPM Yang Terkini Dalam Arahan Untuk Bahagian B Itu Ada Disebut Bahawa Anda Boleh Menjawab Kesemua Soalan Tetapi Hanya Dua Soalan Yang Terbaik Dua Soalan Yang 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 Di Atas Sahaja Yang Akan Diperiksa Betul Kan Cikgu Alifa Walaupun Calon Ini Menjawab Tiga Soalan Ya Baik Untuk Soalan Essay Pelajar Pelajar Perlu Menjawab Dua Dari Tiga Soalan Walaupun Pelajar Pelajar Tahu Jawapan Untuk Ketiga Soalan Itu Jadi Pelajar Perlu Memilih Yang Terbaik Perlu Memilih Soalan Yang Rasa Boleh Dijawab Dengan Baik Dan Menyusun Soalan Itu Mengikut Nombor Yang Diberikan Ya Kalau 5 6 5 7 Ataupun 6 7 Hanya Dua Saja Jika Pelajar Pelajar Menjawab Tiga Soalan Pemeriksa Akan Memeriksa Dua Soalan Yang Teratas Soalan Yang Teratas Soalan Yang Ketiga Itu Walaupun Boleh Dijawab Walaupun Jawapannya Memang Mantap Boleh Dapat 15 Markah Tapi Pemeriksa Tidak Akan Menanda Kertas Tersebut Satu lagi Ingat Berhati-hati Bila Menjawab Ketiga-tiga Soalan Itu Menyusun Soalan Itu Biar Betul Jangan Sampai Skrip Jawapan Anda Yang Terbaik Anda Rasa Anda Letak Pula Di Bahagian Paling Belakang Menyebabkan Anda Skrip Anda Itu Tidak Akan Di Periksa Sebab Pemeriksa Dia Akan Periksa Yang Bahagian Atas Sahaja Dua Yang Teratas Sahaja Kita Lihat dulu Struktur Untuk Soalan Bahagian A Ini Ada Empat Soalan So Kalau Kita Lihat Agihan Ataupun Jadual Spesifikasi Ujiannya Kita Akan Dapati Bila Anda Buka Ataupun Analisi Soalan Soalan Tahun Lepas Anda Akan Dapati Soalan Satu Soalan Dua Itu Memang Dari Bab Lima Tidak Lari Soalan Satu Dan Soalan Dua Adalah Soalan Dari Bab Lima Iaitu Keceregasan Fizikal Dan Kesejahteraan Soalan Tiga Empat Itu Adalah Soalan Dari Bab Enam Iaitu Anatomi Dan Fisiologi Tak Pernah Lari Dan Agihan Markanya Sebab Soalan Kita Item Soalan Kita Ini Marka Penuh Untuk Setiap Soalan Antara Tujuh Atau Lapan Sebagai Contoh Sekiranya Soalan Satu Itu Marka Penuh Tujuh Maka Soalan Yang Kedua Itu Akan Jadi Lapan Sekiranya Soalan Satu Itu Marka Penuh Lapan Maka Soalan Yang Kedua Itu Akan Jadi Tujuh Marka Oke Yang Ini Pelajar Kena Faham Tidak Ada Soalan Yang Nombor Satu Tiba Tiba Dia Jadi Sepuluh Marka Di Sini Soalan Kedua Jadi Tiba Tiba Lima Marka Tidak Ada Ya Dia Punya Purata Ialah Antara Tujuh Dan Lapan Begitu Juga Dengan Soalan Tiga Dan Empat Sekiranya Soalan Tiga Itu Ialah Tujuh Marka Maka Soalan Yang Keempat Akan Menjadi Lapan Ataupun Kalau Soalan Tiga Itu Jadi Lapan Maka Soalan Keempat Itu Akan Jadi Tujuh Marka Nanti Kalau Ada Soalan Soalan Pelajar Di Luar Mungkin Cikgu Alifah Boleh Tolong Bacakan Supaya Kita Boleh Berikan Penjelasan Kepada Pelajarlah Sekiranya Ada Soalan Untuk Bahagian B Soalan Ese Kita Ada Tiga Soalan Seperti Yang Telah Dijelaskan Oleh Cikgu Alifah Tadi Yaitu Setiap Soalan Ini Bermilai 15 Marka Tetapi Hanya Dua Soalan Sahaja Yang Akan Diperiksa Oleh Pemeriksa Walaupun Anda Menjawab Ketiga Soalan Tersebut Dan Ini Adalah Tips Yang Paling Penting Anda Perlu Tahu Sebelum Anda Mula Menjawab Anda Kena Ambil Soalan Itu Kemudian Baca Soalan Anda Boleh Menconteng Mana-mana Dalam Kertas Soalan Anda Conteng Di Sini Janganlah Conteng Yang Bukan Bukan Conteng Conteng Ada Nota Ataupun Yang Tiba-tiba Anda Terfikir Tiba-tiba Kita Baca Dan Tulis Sebab Mungkin Semasa Kita Fokus Menulis Jawapan Bila kita Masuk Ke soalan Seterusnya Mungkin Kita Sudah Lupa Apa Yang Telah Kita Ingat Sebelum Ini Sebab Itu Kita Boleh Tulis Mulan First Yang Perlu Anda Perlu Lakukan Dapat Dapat Seterusnya Dapat Soalan Itu Buka Satu Helayan Demi Helayan Dan Baca Setiap Soalan Secara Scan Kita Scan Sahaja Dan Bila Anda Terfikir Tulis Apa Yang Kemungkinan Idea Anda Untuk Menjawab Soalan Tersebut Supaya Idea Itu Tidak Hilang So Tips Yang Paling Penting Teliti Kata Tugas Dan Apa Kehendak Soalan Itu Dan Lihat Kepada Panduan Marka Sebab Kadangkala Kata Tugas Itu Kita Nampak Mudah Katalah Mungkin Dia Katakan Berikan Tetapi Bila Kita Lihat Pada Panduan Markanya Kita Akan Dapati Walaupun Dia Berikan Tapi Dia Menyediakan Marka Yang Lebih Tinggi Maka Anda Kena Berhati Hati Tengok Atau Lihat Kepada Kehendak Soalan Dalam Soalan Set Soalan Itulah Oke Seterusnya Kita Lihat Analisi Soalan Dari 2013 Hingga 2020 Iaitu Untuk Bab 5 Ini Kita Ada 15 Subtopik Iaitu Dari 2013 Termasuk Ulangan Sehingga Tahun Lepas Kita Ada Ulangan 2020 Dan Kalau Kamu Lihat Daripada Analisis Ini Kita Dapati 5 Perpeluhan 2 5 Perpeluhan 3 Ini Adalah Antara Soalan Soalan Yang Paling Digemari Oleh MPM Betul Kan Kalau Kita Lihat Hampir Setiap Tahun Dia Ada Keluar Kecuali Pada Tahun 2017 Keluar 1 Dan 2018 Baru Keluar 1 Semaknanya 2017 Itu 2017 Dan 2018 Itu Tidak Ada Soalan Untuk Piramid Aktiviti Fizikal Walaubagaimanapun Kita Dapati Dia Masih Lagi Releven Untuk Difahami Dan Betul-betul Anda Menguasai Konsep Dalam Piramid Aktiviti Fizikal Dan Kita Lihat Juga Daya Tahan Kardia Vaskular Dalam Daya Tahan Kardia Vaskular Tidak Kurang Pentingnya Sebab Kita Lihat Hampir Setiap Tahun Juga Keluarkan Kecuali Pada Tahun 2019 Dan 2020 Tidak Ada Soalan Berkaitan Daya Tahan Kardia Vaskular Tetapi Ulangan Tahun Lepas Ulangan 2020 Dia Keluarkan Satu Soalan Tentang Daya Tahan Kardia Vaskular Oke Mana Soalan Yang Kurang Produktif Yang Kurang Popular Di Dalam Sini Kalau Kita Lihat Di Sini Soalan Yang Kurang Agak Kurang Popular Ialah 5.12 Iaitu Imbangan Kalau Kita Lihat Imbangan Setakat Ini Baru Baru Satu Kali Keluar Sejak Sistem Medula 2013 Ini Dan Juga Kuasa Kalau Kita Lihat 5.11 Ini Soalan Pada Tahun 2016 Dan Selepas Itu Tidak Pernah Keluar Dan Kita Tidak Boleh Abaikan Juga Topik Topik Yang Seperti Ini Seterusnya Kita Lihat Bab 6 Kalau Bab 6 Pula Kalau Kita Lihat Bab 6 Ini Ada 10 Tajuk Semuanya Dan Kita Dapati Hampir Sekali Lagi Hampir Semua Topik Itu Keluar Kecuali Kita Lihat 6.10 Sistem Reproduktif Yang Setakat Ini Baru Tahun 2018 Keluar Sekali Dalam Bahagian A Struktur Yang Lain Itu Kalau Kita Lihat Sebab Apa Soalan Daripada Bab 6 Ini Ada 4 Soalan Sekurang-kurangnya Ada 4 Soalan Yang Akan Keluar Soalan 3 Dan 4 Dalam Bahagian A Soalan 6 Dan 7 Dalam Bahagian B Jadi Peluang Untuk Anda Menumpuhkan Perhatian Kepada Bab 6 Ini Adalah Sangat Digalahkanlah Anda Menguasai Bab 6 Ini Sebab Apa 4 Soalan Itu Membawa Marka Kepada Anda Sekurang-kurangnya 45 Marka 15 15 15 7 8 15 Jadi 4 Soalan Ini Akan Membekalkan Anda 45 Marka 45 Marka Ini Sudah Cukup Menjadi Bekalan Anda Untuk Mendapat Grade Yang Baik Saya Ulang Grade Yang Baik Di Semester 2 Memang Great Baik Kalau Anda dapat 45 Marka Itu Memang Anda Dalam Golongan Pelajar Yang Cemerlang Untuk Semester 2 Saya ulang Sekali lagi Untuk Semester 2 Sebab Semester 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 2 Semester 3 Min Yang Kita Peroleh Itu Mungkin Berbeza Tidak Sama Dan Kita Pun Tidak Tahu Hanya Pihak MPM Sahaja Yang Tahu Sebab Kita Ini Menaksir Mencongak Berdasarkan Grade Tetapi Pihak MPM Pula Dia Akan Memberikan Anda Grade Berdasarkan Marka Terkumpul Anda Okey Itu Yang Paling Penting Sekarang Kita Lihat Di dalam SCPM Semester 2 Atau Kertas 2 Berbanding Dengan Kertas 1 Dan Kertas 3 Kita Dapati Ada Penggunaan Kata Tugas Yang Sama Tetapi Popularity Berbeza Betul kan Cikgu Alifa Kalau Semester 2 Ini Ada Berbeza Sikit Walaupun Kata Tugas Itu Sama Tetapi Digunakan Kekerapannya Untuk Digunakan Itu Berbeza Contohnya Kalau Dalam Semester 2 Ini Ini Ialah Berdasarkan Analisis Yang Teacher Kita Sudah Sediakan Sejak 2013 Sehingga 2020 Kita Ada 288 Item 288 Ini Merujuk Kepada Macam Contoh Soalan Satu Dia Ada Pecahan Soalan ABC A ABCD A AB Jadi Kita Kira Setiap Pecahan Itu Sebagai Satu Item Jadi 288 Item Sejak 2013 Sehingga 2020 Dan Kita Dapati Antara Semua Kata Tugas Yang Paling Digemari Oleh Penggubal Penggubal Soalan Adalah Kata Tugas Nyatakan Betul Kan Nampak Mudah Betul Kan Cikgu Alifa Nampak Mudah Nyatakan Sahaja Tetapi Apa Masalahnya Kepada Calon Walaupun Nampak Mudah Seperti Yang disebut Cikgu Alifa Tadi Dia Tidak Dapat Mencetuskan Fakta Fakta Dia Tak Boleh Ingat Balik Fakta Itu Walaupun Dia Nyatakan Tapi Sebab Dia Kebanyakan Nyatakan Ini Adalah Berdasarkan Fakta Sekiranya Calon Dia Tidak Boleh Mengingat Fakta Dia Akan Hilang Marka Juga Walaupun Kata Tugas Ini Mudah Yang Yang Kedua Dalam Semester Kalau Semester Satu Kata Tugas Jelaskan Itu Memang Sangat 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 Digemari Tapi Kalau Kita Lihat Dalam Semester Dua Kata Tugas Perihalkan Ini Nampak Gayanya Lebih Popular Berbanding Dengan Kata Tugas Jelaskan Dan Kita Nampak Yang Seterusnya Namakan Ini Terangkan Tak Pernah Keluar Lagi Dalam Semester Dua Dia Tak Pernah Guna Lagi Setakat Ini Dalam Pengamatan Tijerita Belum Lagilah Dan Labelkan Pun Belum Pernah Lagi Sebab Itu Nampak Kosong Namakan Tengok Namakan Pun Popular Juga Dalam Semester Yang Kedua Ini Jadi Kenapa Kita Perlu Dedahkan Ini Kepada Pelajar Supaya Pelajar Atau Calon-calon Kamu Mesti Menguasai Kalau Kata Tugas Nyatakan Macam Mana Kalau Lengkapkan Macam Mana Kalau Berikan Apa Apa Yang Perlu Saya Buat Macam Itu Kamu Mesti Tahu Kalau Contoh Katalah Hitung Disini Ada perkataan Hitung Hitungkan Sudah Ada Enam Kali Lepas Itu Masuk Lagi Tentukan Sebab Hitung Dengan Tentukan Ini Hampir Sama Kata Tugas Setujuh Kali Maknanya Kalau Dia Kata Tugas Hitungkan Apa Perlu Saya Buat Macam Mana Untuk Dapat Merkah Yang Penuh Kan So Kita Lihat Contoh Yang Pertama Kita Lihat Slide Ini Kata Tugas Perihalkan Sebagai Contoh Perihalkan Saya Ambil Satu Contoh Soalan Daripada STPM Ulangan 2015 Yaitu Yang Pertama Apa Yang Anda Perlu Tahu Jika Jumpa Perkataan Kata Tugas Perihalkan Ini Menyatakan Fakta Penting Mesti Ada Fakta Mungkin Cikgu Alifah Dia boleh Sharekan Apa Berlaku Kepada Calon Sekiranya Fakta Tak Betul Penerangan Salah Macam mana Cikgu Alifah Okey Kalau Fakta Betul Penerangan Salah Kita Ambil Kita Bagi Markah Satulah Pada Fakta Sahaja Tetapi Jika Fakta Salah Penerangan Betul Memang Takde Markah Dan Kalau Dua-dua Itu Salah Memang Takde Markah Kosong Sangat Sayang 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 Sebab itu Menyatakan Fakta Itu Adalah Sangat Penting Walaupun Penerangan Kita Salah Tapi Fakta Kita Masih Ada Dan Betul Anda Masih Ada Peluang Untuk Mendapat Satu Markah Itu Sangat Penting Berbanding Dengan Fakta Anda Salah Dan Penerangan Anda Betul Eh Alamak Penerangannya Betul Di sini Tapi Fakta Ada Salah Jadi Mau tak Terpaksalah Juga Pemeriksa Akan Pangkah Jadi Tak dapatlah Kamu Satu Markah Pun Walaupun Penjelasan Anda Dalam Perihalan Itu Betul Itu Sangat Penting Jadi Untuk Selamat Anda Mesti Dapat Menulis Fakta Atau Cetuskan Fakta Yang Tepat Dan Betul Isi Utama Itu Mesti Penting Sangat Sangat Penting Okey Cuba Kita Lihat Soalan Di Sini Ini Ialah Ransangan Ransangan Maknanya Calon-calon Dia Tidak Boleh Abaikan Stimulus Ini Atau Ransangan Ini Mesti Dibaca Sebab Kadangkala Daripada Ransangan Atau Stimulus Itulah Akan Timbul Hint Ataupun Ada Petunjuk Yang Membantu Pelajar Atau Calon Untuk Menjawab Atlet Yang Menjalani Program Latihan Yang Berintensiti Tinggi Boleh Menyebabkan Ketidak Stabilan Kepada Sistem Fisiologi Tubuh Badan Jadi Kita Faham Jadi Kalau Program Tidak 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 Stabil Okey Faham Faham Maknanya Kalau Intensiti Tinggi Fisiologi Badan Fisiologi Fisiologi Soalannya Perihalkan Tengok Ini Dia Perihalkan Di sini Perihalkan 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 Empat Fungsi Sel Yang Membantu Mengembalikan Kestabilan Kepada Sistem Fisiologi Tubuh Badan Seperihalkan Tadi Mesti Ada Fakta Kemudian Ada Sokongan Iaitu Apa yang Menjelaskan Fakta Yang Anda Sudah Sebut Tadi Seempat Fungsi Sel Yang Membantu Mengembalikan Kestabilan Kepada Sistem Fisiologi Tubuh Badan Okey Mungkin Kita bagi Peluang Kepada Pelajar Di luar Sana Untuk Menulis Cadangan Jawapan Mereka Untuk Soalan A Dan soalan B Juga Anda Boleh tulis Dalam Berulang Komen Untuk Jawapan Anda Jadi Bila kami Membaca Jawapan Anda Nanti Alifah Akan Bacakan Jawapan Itu Dan Kita Lihat Kita Akan Komen Sikit Adakah Anda Mendapat Marka Di Dalam Jawapan Anda Okey Silahkan Tulis Terima Kasih Vin Vin Ada Di Sini Vin Nisa Tia Bersama Dengan Tia Ritani Setiap Kelas Google Google Meet Okey Ramai Yang Ada Di Apa Nama Ni Di Dalam Ruang Komen Yang Ikut Bersiaran Dengan Tia Cerita Pada Petang Ini Bolehlah Tuliskan Jawapan Anda Di Dalam Ruang Chat Apa Cadangan Jawapan Anda Untuk Soalan A Ini Perihalkan Maksudnya Mesti Ada Michelle Hadir Juga Okey Terima Terima kasih Michelle Yang Setia Juga Bersama Dengan Teacher Dalam Google Meet All The Way From Melaka Ini CV Ini Tapi Dia Boleh Ikut Kelas Teacher Walaupun Seawal 7 20 Pagi Okey Tulis Soalan Tulis Jawapan Ada Jawapan Anda Ada Ada Jawapankah Yang Telah Dinaikkan Sila Jawab Sila Jawab Perihalkan Empat Fungsi Sel Yang Membantu Mengembalikan Kestabilan Kepada Sistem Fisiologi Sebab Masa kita Latihan Berintensiti Tinggi Memang Sistem Fisiologi Kita Akan Jadi Tidak Stabil Jadi Sekarang Soalan Ini Minta Empat Fungsi Sel Jadi Macam Mana Sel Ini Boleh Membantu Supaya Fisiologi Saya Kembali Stabil Ada Jawapan Erwan Eskandar Kata Hai Cikgu Alifah Itu Bukan Jawapannya Tapi Cikgu Erwan Cikgu Erwan Kan Bukan Bukan Pelajar Ya Okey Ada Jawapan Nampaknya Saya Nampak Jawapan Daripada Siapa Ni Norma Shrinkian Liana Binti Saidi Eh Alamak Kenapa Dipadam Itu Kita Baru Mau Baca Tau Dia Sudah Padam So Dipadam Balik Norma Mars Kinyiana Dia Belum Lagi Tulis Jawapan Dia Sebenarnya Dia dah Tulis Tadi Saya Baru Mau Baca Tapi Dia Sudah Delete Message Itu ada Saya Baca Kan Yang Di Depan Di Depan Sekarang Ini Terpapar Empat Fungsi Sel Yang Membantu Mengembalikan Kestabilan Kepada Sistem Fisiologi Tubuh Badan Oh Dia bukan Soalan Dia hanya Pernyataan Dia tak Sempat Belum Sempat Lagi Ada Jawapan Dari Era Zulaika Hai Era Era juga Selalu Join Klas T Cerita Era Zulaika Dari SMK Menggerakkan Organ dan Bahagian Badan Fungsi Sel Fungsi Sel Ada Lagi Yang Lain Boleh Menjawab Apakah Fungsi Sel Fungsi Sel Yang Mengembalikan Kestabilan Menyembuhkan Tisu Otot Belly Call out Belly Call out Dia Jawab Menyembuhkan Tisu Otot Ada Lagi Kita Tengok Jawapan Anda Ada Lagikah Okey Yula F Pog Membaiki Tisu Tisu Yang Rosak Atau Mati Cantik Baguslah Budak-budak Cikgu Alifani Vin Menjawab Pula Menyimpan Nutrin Kenapa Ada Tanda Soal Menyimpan Nutrin Vin Kenapa Ada Tanda Soal Tidak Yakin Mengumpul Dan Menghantar Maklumat Wah Bagus Bagus Sebab Sudah Join Kelas Pagi Tadi Fungsi Sel Cerita Tentang Fungsi Sel Okey Kita Lihat Jawabannya Dulu Okey Sebelum Itu Kita Lihat Soalan Kata Kata Tugas Tugas Nyatakan Di Sini Membelikan Jawaban Yang Spesifik Tanpa Memerlukan Penerangan Atau Hurayan Nampak Tidak Perbezaan Di Antara Kata Tugas Perihalkan Dengan Nyatakan Kalau Nyatakan Kamu Direct Sahaja Bagi Jawaban T Leo Menghasilkan Tenaga Atau ATV Kenapa Bagi Semua Tanda Soal Bagi Mesti Yakin Dengan Jawaban Nusyafika Kata Mengangkut Nutrin Dan Oksigen Alex Kata Mengawal Maklumat Pewarisan Tengok Itu kan Kita Tengok Ceritanya Di Sini Berkaitan Dengan Mengembalikan Kestabilan Kepada Sistem Fisiologi Tubuh Jadi Kalau Mengawal Maklumat Pewarisan Itu Releven Tidak Dengan Mengembalikan Kestabilan Kepada Sistem Fisiologi Tubuh Badan Tak Releven Kan Walaupun Itu Adalah Fungsi Sel Tetapi Untuk Soalan Ini Dia Tidak Releven Sebab Soalan Ini Dia Minta Adalah Untuk Mengembalikan Kestabilan Sistem Fisiologi Tubuh Badan Betul Kan Cik Alifa Ya Betul Baik Di Sini Saya Ingin Nyatakan Kebanyakan Calon-calon Dia Hanya Menghafal Fakta Contoh Fungsi Kulit Dia Hafal Dari segi Perlindungan Perwarisan Dan sebagain Apa semua Tetapi Dia Tak Relate Dengan Apabila Dia menjawab Berdasarkan Stem Ataupun Rangsangan Soalan Dia Tak Relate Dia Tidak Ada hubung Kait Kan Macam Dekat Sini Dia Kata Perihalkan Empat Fungsi Sel Yang Membantu Kestabilan Mengembalikan Kestabilan Kepada Sistem Fisiologi Badan Apabila Atlet Menjalani Program Latihan Yang Berintensiti Tinggi Jadi Yang Menjawab Tadi Iaitu Mengenai Pewarisan Tadi Dia Betul Itulah Memanglah Salah satu Fungsi Sel Memang itu Tetapi Dia tak Relate Dia tidak Berkaitan Dengan Stem Soalan Itu Kadang-kadang Kesiliapan Pelajar-pelajar Di situ Fungsi itu Betul Tetapi Tidak Tidak Releven Tidak Releven Tidak Berkaitan Dengan Kehendak Soalan Di situ Pelajar-pelajar Perlu berhati-hatilah Di situlah Kata Apa ni Tak boleh Nak hafal Sangat Hafal Boleh Tetapi Mesti bijak Bagaimana Kita Kaitkan Dengan Kehendak Soalan Itu Barulah Dia jadi Releven Kan Betul Kita tengok Lagi ni Zafika Zaf Kata Membantu Proses Pembiakan Jadi Dia tak Walaupun Dia fungsi Tapi Dia tak Releven Dengan Kehendak Soalan Ni Sebab Di sini Kita hanya Perlukan Fungsi Sel Yang berkaitan Dengan Bagaimana Dia boleh Kembalikan Semula Kestabilan Fisiologi Tubuh Badan So ingat Itulah Maksudnya Kita perlu Faham Kata Tugas Dan Kehendak Soalan Memahami Kehendak Soalan Di sini Merujuk Kepada Anda Tahu Pada Soalan Ini Apa Yang Diperlukan Untuk Anda Kemukakan Jawapan Anda Okey Terima kasih Untuk Semua Yang telah Menjawab Nanti Tijarita Akan Tunjukkan Cadangan Jawapan Untuk Ini Kita Lihat Yang Kedua Dulu Memberi Jawapan Spesifik Tanpa Memerlukan Penerangan Untuk Kata Tugas Nyatakan So Ini Soalannya Nyatakan Dari Aspek Struktur Baca Betul-betul Soalan Ini Struktur Fungsi Dan Lokasi Struktur Fungsi Dan Lokasi Untuk Tisu Sarap Dapat Tiga Marka Yang Kedua Nyatakan Lokasi Dan Tiga Fungsi Tisu Otot Dapat Empat Marka Jadi Di sini Dia akan Jadi Lokasi Tisu Otot Dapat Satu Marka Tiga Fungsi Dapat Tiga Marka Untuk Untuk Yang Yang Pertama Itu Nyatakan Struktur Fungsi Dan Lokasi Kamu Nyatakan Satu Sahaja Struktur Satu Sahaja Fungsi Dan Satu Sahaja Lokasi Untuk Tisu Sarap Kamu Akan Dapat Marka Tiga Coba Kita Lihat Apa Jawabannya Oke Yang Pertama Tadi Perihalkan Perihalkan Empat Fungsi Sel Yang Membantu Mengembalikan Kestabilan Kepada Sistem Fisiologi Tubuh Badan Sebab Dia Lapan Marka Ingat Tadi Kan Lapan Tadi Apa Tips Anda Mesti Tengok Teliti Kata Tugas Kehendak Soalan Dan Panduan Marka Jadi Karena Dia Perihalkan Empat Tetapi Panduan Markanya Lapan Maknanya Skema Anda Guna Ialah Satu Tambah Satu Satu Tambah Satu Bermakna Satu Fakta Dan Perihalan Atau Penjelasan Atau Sokongan Kepada Fakta Itu Contoh Kita Lihat Jawapan Anda Tadi Melawan Penyakit Ada Melawan Penyakit Melawan Penyakit Itu Fakta Jadi Kelemahan Calon Biasa Ada lagi Kelemahan Calon Ini kan Cikgu Alifa Iaitu Dia akan Ulang Semula Fakta Di dalam Penjelasan Jadi Tak Betul Maknanya Dia tetap Walaupun Dia bagi Penelangan Itu Tapi Jika itu Adalah Ulangan Kepada Fakta Maka Dia akan Jadi Satu Marka Sahaja Kita Nampak Jawapan Tadi Ikin She Kata Melawan Penyakit Ada Melindungi Dari Risiko Jangkitan Penyakit Dengan Meningkatkan Imunisasi Kenapa Dia Releven Dengan Soalan Tadi Sebab Bila Kita Berlatih Dengan Intensiti Yang Tinggi Mungkin Kita Sistem Imunisasi Kita Akan Turun Mendadak Jadi Sel Dia akan Membantu Ini Dia akan Jadi Releven Menyimpan Nutrin Macam Tadi Sebab Dia Latihan Intensiti Tinggi Maka Dia akan Menggunakan Banyak Nutrin Dan Tenaga Semasa Berlatih Jadi Sel Untuk Kembalikan Fungsi Kepada Normal Dia akan Ini Ada Dia punya Sokongan Fakta Sokongan Fakta Sokongan Fakta Penjelasan Fakta Penerangan Fakta Dan Sokongan Okey Seterusnya Kita Lihat Yang Tadi Soalan Dua Nyatakan Kata Tugas Nyatakan Tiga Dan Empat Marka Jadi Kena Berhati-hati Sebab Kadang Kalau ada Calun Dia baca Yang satu Sejak Nyatakan Dari Aspek Struktur Fungsi Dan Lokasi Lepas Itu Yang kedua Pun Dia akan Bagi Struktur Fungsi Dan Lokasi Padahal Kehendak Soalan Itu Adalah Berbeza Kalau Kita Lihat Yang pertama Ini Jenis Struktur Fungsi Dan Lokasi Kamu hanya Bagi Satu Struktur Satu Fungsi Macam Sini Teacher Kita Bagi Dua Kamu Boleh Pilih Mana-mana Satu Dan Lokasi Pun Boleh Pilih Satu Kalau Kamu Tulis Otak Sahaja Pun Boleh Kamu Boleh Tulis Satu Sahaja Pun Boleh Tidak Perlu Isi Semua Sebab Apa Panduan Markanya Ialah Tiga Satu Untuk Struktur Satu Untuk Fungsi Satu Untuk Lokasi Untuk Tisu Otot Tadi Lokasi Dan Fungsi Dia Perlu Empat Marka Kan Jadi Lokasi Dapat Satu Marka And Fungsi Dapat Tiga Marka Kamu Sekurang-kurangnya Sebut Tiga Fungsi Untuk Lokasi Itu Kamu Boleh Pilih Satu Sahaja Tidak Semestinya Tulis Semua Sebab Jenis Otot Kita Ada Otot Licin Otot Jantung Otot Kadiak Otot Rangka Jadi Kalau Anda Tulis Lokasi Struktur Rangka Pada Sistem Rangka Sudah Cukup Ataupun Otot Kadiak Di Jantung Ataupun Otot Licin Pada Organ Visceral Tidak 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 Tulis Semua Sebab Apa Hanya Satu Markah Di Situ Okey Cikgu Rita Ada Pelajar Tanya Cikgu Kalau Soalan Macam Ni Mau Buat Jadual Tidak Kamu Tulis Di Mana Boleh Macam Ini Pun Boleh Dalam Jadual Pun Boleh Dan Sebenarnya Macam Pengalaman Tidak Ritani Pernah Juga Jumpa Calon Ataupun Pelajar-pelajar Yang Menulis Jawapannya Dalam Bentuk Petaminda Walaupun Dia Dalam Soalan ESE Cikgu Alipah Pernah Jumpa Soalan Pelajar Menjawab Macam Ini Dalam Bentuk Petaminda Ya Pernah Jumpa Jadi Apabila Pelajar Menjawab Dalam Petaminda Jika Berkaitan Tetapi Ayat Yang Digunakan Itu Mesti Lengkap Ada Subject Ada Predicate Jadi Dia Tak Boleh Hanya Satu Atau Dua Saja Perkataan So Dia Mesti Membuat Ayat Yang Lengkap Itu Soalan ESE Memang Boleh Buat Dalam Point Form Dalam Bentuk Point Ataupun Dalam Bentuk Petaminda Waimah Dalam Bentuk Jadual Memang Boleh Tetapi Ayat Yang Dibina Ya Perlu Ayat Yang Lengkap Ada Subject Ada Predicate Jadi Bila Ada Subject Ada Predicate Okey Dia menerangkan Tentang Fakta Di atas Kita akan Terima Walaupun Dalam Apa-apa Bentuk Sekalipun Okey Ada Satu Soalan Lagi Ini Daripada Bell BV Kata Cikgu Kalau Fakta Mesti Betul-betul Sama Dengan Dalam Boleh Buat Sendiri Maksud Yang Sama Okey Cikgu Alifa Macam Mana Katanya Macam Ni Fakta Mesti Betul-betul Sama Dengan Ayat Yang Ada Di Dalam Buku Di Mana Ataupun Kita Boleh Tulis Fakta Itu Dengan Ayat Sendiri Tetapi Maksudnya Sama Boleh Boleh Dia tak Semestinya Sama Dengan Buku Rujukan Kerana Itu Hanya Buku Rujukan Saja Bukan Buku Teks Kita Kena Ingat Sebarang Fakta Yang Kita Jumpa Dalam Buku Rujukan Ataupun Yang Terujuk Dalam Internet Tidak Semestinya Betul Jadi Apa Apa pun Mesti Merujuk Kepada Cikgu Kerana Kita Mengajar Mengikut Sukatan Yang Dibekatan Oleh NPM Pernah Juga Kita Jumpa Fakta Dan Hurayang Yang Sangat Lain Mungkin Dia ambil Dari Apa Ini Internet Internet Dan sebagainya Jadi Kita Tak Boleh Nak Apa Orang Kata Tak Boleh Terima Kita Tak Boleh Terima Jadi Itulah Jadi Pelajar-pelajar Kena berhati-hatilah Apabila Menulis Fakta So Pastikan Fakta Itu Betul-betul Releven Dengan Soalan Dan Juga Satu Lagi Kebanyakannya Apabila Membuat Huraian Memang Sepertimana Cikgu Rita Tadi Dia mengulang Balik Fakta Jadi Mengulang Balik Fakta Itu Adalah Salah So Dia Kena Huraikan Berdasarkan Fakta Itu Dia kena Huraikan Based On Fakta Itu Betul Okey Ada Soalan Lagi Dari Clay Emmanuel 624 Katanya Cikgu Kalau Di bahagian A Boleh Buat Jawapan Dalam Bentuk Poin Bahagian A Maknanya Di bahagian Struktur Boleh Boleh Dan Ya Dan Pelajar Kena Ingat Apabila Soalan Meminta Empat Jawapan Ya Jadi Hanya Tulis Empat Sahaja Itu Paling Penting Lebih Itu Paling Penting Ya Kalau Dia minta Empat Kita Kena Bagi Dia Empat Ya Okey Betul Imcia Yang Penting Releven Maknanya Bila Kita Menulis Fakta Tu Jawapan Kita Tu Dia Mestilah Jawapan Yang Releven Walaupun Apa Nama Ni Dia Punya Ayat Tidak Sama Tetapi Maksudnya Adalah Sama Okey And Then Kita Nampak Juga Satu Lagi Soalan Daripada Muhammad Arif Bahagian B Jawab Dalam Bentuk Poin Ke Okey Cikgu Alifah Macam Mana Kita Rungkai Dulu Masalah Muhammad Arif Ni Okey Sebagaimana Cikgu Sebut Tadi Jawapan Memang Boleh Dalam Poin Tetapi Ayat Itu Mesti Gramatis Selalu Cikgu Gunakan Pada Pelajar-pelajar Cikgu Ayat Yang Gramatis Ada Gramanya Ada Subjek Dan Ada Predicate Yang Kita Boleh Faham Jangan Tulis Ayat Yang Tergantung Tidak Semesti Jawab Okey Kalau Nur Masyik K Yana Binti Saidi Okey Jawab Bahagian B Dalam Bentuk Poin Tetapi Kena Panjang Kan Cikgu Dia Tidak Semestinya Panjang Ini Agak Umum Panjang Tidak Semestinya Panjang Tak Semestinya Panjang Tak Semestinya Dia dalam Ayat Yang Cikgu Kata Tadi Ada Subjek Dan Ada Predicate Contoh Kita Ambil Tisu Saraf Fungsi Tisu Saraf Menyelaras Dan Mengawal Aktiviti Tubuh Tak Panjang Kan Tetapi Kita Faham Apa Dia Satu Lagi Mesti Sampai Dan Menepati Skema Jawapan Itu yang Penting Mesti Mesti Sampailah Kita Beli Tiket Nak Pergi KL Tiket Itu Mesti Untuk KL Macam Itu Sampai KL Semester Semester Yang Juga Agak Popular Iaitu Setakat Ini Dah 20 Kali Digunakan Di Dalam Semester 2 Semester Jelaskan Namakan Ini Kamu Memberikan Jawapan Yang Specifik Ni Spe shining Tak boleh ikut sukar kita Tanpa memerlukan penerangan Atau huraian sebagai sokongan Jadi kita tidak perlukan Penjelasan Dia minta apa Awak bagi itu Okey, cuba tulis Jawapan anda dalam ruang komen Saya nak, kami mau tengok Cikgu Alifa dan Cikgu Ritualita Ada Cikgu Simara Dalam konti Boleh naikkan Cikgu Simara Cuba naikkan Cikgu Kamaru Zaman Okey, cuba naikkan Cikgu Kamaru Zaman Ataupun Cikgu Simara Kita boleh Sembang Bincang-bincang Okey, ada jawapan X itu ialah tendon Imjia kata X ialah tendon Alia kata X tendon Tendon Vin kata Y ligaman Okey So, tahniah So, tahniah Vin Tahniah Alia Tahniah Michelle Tahniah Era Tiliu Mohamad Aiman Kathleen Okey, thank you Anda memang Dapat Mantul lah Kata orang Sabah Di sini Mantul jawapan itu Namakan X dan Y Tetapi Sebab empat markah kan Kalau kamu namakan sahaja Kamu hanya dapat Berapa markah Berapa markah Dua markah sahaja Macam Nur Syafiqah X tendon Y ligaman Haa, ini lagi satu isu ni kan Cikgu Alifah Ya Ejaan Lari Maksudnya Lari Liamen Haa, liaman ni macam mana Boleh terimakan ni Okey Baik, untuk menjawab soalan Namakan ini Ya, pelajar-pelajar perlu Tuliskan Jawapan Perlu ulang balik X Ialah apa Y Ialah apa Dia tak boleh letak terus je Suka-suka hati Tendon Ligaman Tak boleh Dia mesti X ialah apa Y ialah apa Dan sebelah X tu Katakan tendon Sebelahnya Haa, okey Apa fungsinya Okey, itu pentama Yang kedua dari segi Ejaannya Kalau ejaan itu Tidak Membawa maksud Ataupun lari dari Maksud salah Haa Kena berhati-hati Contohnya sekarang Noor Syafiqah tadi Liamen Why ialah liaman Ya, kalau Kalau Sebenarnya kalau salah ejaan Kita Salahkanlah Salah Ya, tambah pula Membawa Tak ada maksud Ataupun membawa maksud yang lain Lagilah salah Jadi berhati-hati ya Kepada Berhati-hati Apabila menjawab soalan Namakan Sebab Ini kira soalan Yang paling senang Haa, contohnya Namakah Perdana Menteri yang 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 pertama Itu Senang je Siapa Haa, dia tak ada orang lain dah Itulah dia Tak boleh tukar orang lain Tak boleh Dia saja So, kalau tak boleh jawab Minta maaf Memang salah Padahal kadang-kadang Soalan Tak boleh dan tolong Ya, kadang-kadang soalan itu senang Tetapi Haa, akibat tidak berhati-hati Salah eja Eh, tertinggal satu huruf pun Tak diterima Haa, jadi Boleh juga tulis dalam bahasa Inggeris juga Boleh, boleh Dalam bahasa Inggeris juga boleh Yes Haa, tapi kalau Cina Atau India Taklah Atau dalam bahasa Kadazan Dusun ke Tak bolehlah Sebab kita Pemeriksa tak faham Haa, macam tu Jadi Haa, kena hati-hati kan Syafiqah Di dalam Pemeriksaan sebenar pun Macam tu juga Kita mesti Hati-hati dengan Ejaan kita Jangan Terlari jauh Maksud tu Sebab Kalau dah lari jauh Maksud tu Memang pemeriksa Dia tak akan bagi anda Markah Okey, kita lihat Jawapan Untuk soalan ini Okey Kamu Sepatunya Ikut kehendak soalan tadi lah kan Nyatakan Dan fungsi Nyatakan Dan apa fungsi So kita kena jawab X Ingat tu X Mesti tulis X Kamu tak boleh tinggalkan X Kamu tulis tendon sahaja Jadi pemeriksa dia tidak faham Andaikan pemeriksa itu dia tidak faham Dia tidak tahu Jawapan anda tendon itu Merujuk kepada yang mana satu Adakah merujuk kepada X Atau merujuk kepada Y Jadi untuk Anda tidak kehilangan markah Kena tulis X Kemudian Nama Apa Jawapan yang anda bagi Fungsi menyambungkan otot ke tulang Ini Satu ini sahaja pun dah cukup Tapi dalam sini Kita ada tiga fungsi lah Kamu boleh pilih mana-mana kan Di sini Y Kena tulis Y Ligamen And then Tulis fungsi Menyambungkan tulang dengan tulang Saya nampak semua pelajar dapat menjawab dengan baik Di sini Ramai yang jawab dengan baik Dan Cikgu Rita Ya Di sini ada Satu Soalan Dari Vianney Genevi Cikgu jikalau ada soalan yang meminta Untuk namakan gambar yang diberikan Bolehkah Jawab dalam English Contohnya Kelenja peluh Pelajar memberikan jawapan Sweat Glen Boleh 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 Tiada masalah Boleh Sebab Glen tu kami faham Jangan tulis yang kami tak faham Kami tak faham Kalau bahasa Kalau bahasa Cina kah Bahasa India Saya tak faham lah Bahasa iglu kah Tak faham lah saya kan Tapi sebenarnya Sebenarnya Ada juga ya Pelajar-pelajar dari Sabah Menggunakan bahasa ibunda Atau bahasa Tempatan Jadi tak boleh lah kan Tak terima kan Cikgu Alifa Dia tak terima Jadi saya Contoh Saya bagi contoh lah Yang macam Pelajar-pelajar ni Kalau dari Sabah lah Sebenarnya Dari Sabah kan Mungkin sejak dari kecil Mereka ni telah dibiasakan Dengan istilah Aktiviti Lumba lari Lumba lari Lumba lari Lumba lari Lumba lari Tapi sebenarnya Dalam sainsukan Kita tidak ada Istilah yang begitu Kita hanya ada Lari pecut Lari jarak jauh Atau maraton Lari ulang alik Lari ulang alik Jadi tidak ada itu Berikan satu contoh Aktiviti sukan Yang menggunakan Tenaga Eksplosif Jadi dia tulis Lumba lari Jadi Cikgu Alifa faham Lumba lari Faham Itu lebih kepada Pertandingan Lumba lari Jadi dia tak Sampai kan Jawapan itu Tak kenalah Orang bilang Tidak kenal Okey Alright Dan Oh tak apa Saya dah lupa Teruskan Dah lupa Kalau ingat Kena sebut tau Sebab Betul Kita bercakap Saya lupa Betul Cikgu Rita Yang berkaitan Dengan lari Contohnya Menggunakan Tenaga aeropik Aktiviti untuk Meningkatkan tenaga aeropik Yang menggunakan Tenaga aeropik Okey Lari pecut Kemudian Lari pecut itu Okeylah Kemudian Lari ulang alik Bila sebut Lari ulang alik itu Kalaulah diminta ujian Mesti ada Jarak Contoh Lari ulang alik Sepuluh meter Sebab Kalau kata Lari ulang alik Sahaja Dia macam Salah Dia jadi salah Ya memang salah Lari ulang alik itu betul Tapi dia punya Jarak itu Sama juga dengan Sama juga dengan Yang ini Cikgu Alifah kan Selalu kita jumpa juga Yang ini Pengalaman kita lah Contoh Namakan ujian Untuk menguji Kepantasan Atau kelajuan Lepas tu Calon atau pelajar ni Dia sebut apa Lari pecut Ujian lari pecut Jadi salah Kenapa Salah Sebab dia tidak letak Jarak Ujian Lari pecut 20 meter Atau ujian Lari pecut 40 meter Jadi dia mesti letak Jarak Okey kan Kita dah lari itu All right Kita sambung Seterusnya kita lihat Kata tugas Hitungkan Ini pun Kalau dalam Semester dua ni Dia ada banyak Beberapa kali Keluar kata tugas Hitungkan Dan tentukan Macam kalau tak silap Tujuh kali Jadi Yang ini Kalau hitungkan Ada dua situasi Situasi yang pertama Kita pernah Jumpa Ialah Soalan itu Dia tidak bagi formula Jadi Maknanya Sekiranya tidak ada formula Calon-calon Atau pelajar Dia perlu tulis formula itu Dan bila dia tulis formula itu Dia akan dapat markah Kalau formula dia salah Maka seterusnya Bahagian itu Dia akan dapat Akan ditolak markah Tetapi Kalau jalan kiranya betul Jalan kiranya betul Walaupun formula di atas Tadi salah Di bahagian jalan kira itu Kita masih bagi markah Betul Cikgu Alipah? Betul kan saya Kalau saya salah? Ya Ataupun jalan kira salah Dan jawapannya betul Kita akan bagi markah Pada jawapan yang betul itu Ya Betul ya? Okey Jadi kita lihat Soalan yang ini Okey Jawapannya Anda kena Sebab E Katanya Hitung kadar nadi maksima Bagi atlet lumba basikal itu Hitung kadar nadi maksima So Hitung kadar nadi maksima itu Kita hanya Tolakkan umurnya dengan 220 Anda dapat ini Dapat satu markah Okey Untuk yang kedua itu Hitung kadar nadi sasaran Bagi latihan yang berintensiti 60% 4 markah kan Jadi kita akan Kena kira Jalan kira akan Dibagi markah Formula juga akan Dibagi markah Supaya anda dapat 4 di sini Sebab dia bagi kita Panduan markahnya 4 Jadi formula itu Kena tulis And then And then Pengiraan itu juga Kena Tulis Jadi barulah anda dapat Full mark 4 Okey soalan daripada Siapa tadi Muhammad Arif Kata Bolehkah Bawa kalkulator Masuk Dewan Perperiksaan Boleh saja Kecuali apa yang tak boleh Ialah Jam yang Yang apa Yang boleh merakam itu kan Tidak boleh Macam Cikgu MJ Cikgu MJ mungkin boleh Menjawab ni Apa yang boleh dan tak boleh Dibawa ke bilik Perperiksaan Atau Dewan Perperiksaan Mana Cikgu MJ Hilang dah Cikgu MJ Okey boleh Boleh bawa Boleh bawa Kalkulator Untuk masuk Okey soalan C itu Itu jumlah pengambilan Oksigen Oleh lomba basikal Jika ia Menjalani latihan Selama 1 jam 30 minit Itu Cikgu MJ Dah masuk Ada soalan tadi itu Boleh bawa kalkulator Cikgu MJ Apa yang tidak boleh Dan boleh Okey Untuk Perperiksaan Semasa perperiksaan Okey Dia bergantung kepada Kalau Pengawas perperiksaan Ketua Pemeriksaan Dia akan bergantung kepada Arahan Dalam Dalam Arahan Menjaga perperiksaan Okey Ada Ada masa dia Tidak boleh Bawa benda-benda Yang seperti Perkulita Dan sebagainya Tetapi Kebiasaannya Kepulita ni Boleh dibawa Okey Tetapi kalau Jam tangan Yang Jam tangan Yang boleh Merakam suara Boleh Buat Apa Boleh Ada nota Di dalam jam tangan Itu Telefon Semua Dan sebagainya Tidak Dibenarkan Sama sekali Okey Sebab itu Kalau dalam Pemeriksaan Ketua Ketua Pemeriksaan Akan suruh Pelajar Supaya Berdiri Periksa Dulu Awal-awal Okey Untuk Untuk Makluman anda Semua Cikgu MJ Ni adalah Ketua Pengawas Pemeriksaan Ni Okey Kita lihat Soalan seterusnya Jelaskan Yang ini pun Biasa Semasa Semester 1 Ini paling Popular Paling disukai Dalam Semester 1 Iaitu Memberikan Penerangan Tentang Sesuatu Dan ingat Mesti Ada Hurayan Sebagai Sokongan Kalau bukan hurayan Anda boleh bagi Contoh Supaya Mudah Difahami Dan Menjelaskan Ingat Bila kata tugasnya Jelaskan Jangan Ulang Fakta itu Sebagai Penjelasan Anda Okey Sebagai contoh Di sini Mungkin saya akan Tayangkan slide Sahaja Contoh Soalan STPM Ulangan 2016 Ini Dia tanya Hubung Kait Empat Fungsi Sistem Otot Rangka Ingat Kita Otot Rangka Kita ada Tiga jenis Otot Tapi di sini Dia spesifik Kepada otot Rangka Dengan prestasi Seorang Pelari Pecut Jadi Hubung Kaitkan Empat Fungsi Ini Kata tugasnya Hubung Kait Dia kata Tugas yang Lain Jelaskan Di sini Jelaskan Bagaimana Mekanisme Penguncupan Otot Dapat Membantu Seorang Pelari Pecut Berlari Dengan Lebih Laju Dan Pihak Dalam soalan itu Dia sudah bagikan Kepada anda Impuls Kalsium Dan Ektin Myosin Cross Bridges Cross Bridges Oke Jadi Ini Contoh Jawapan Dia Begini Tempat Fungsi Sistem Otot Rangka Yang Ada Kaitannya Dengan Prestasi Seorang Pelari Pecut Mesti Ada Satu Fakta Dan Ada Satu Hurayan Ini Cerita Bagi Kamu Tiga Pilihan Hurayan Jadi Sebenarnya Satu Tambah Satu Satu Tambah Satu Sahaja Oke Jadi Kamu Kena Bagi Kalau Dia Minta Empat Kena Bagilah Empat Fakta Dan Setiap Fakta Ada Satu Hurayannya Dan Kita Lihat Yang Kedua Tadi Untuk Impuls Kalsium Dan Cross Bridge Ektin Myosin Cross Bridge Dia Tidak Ada Marka Kenapa Sebab Sudah Diberi Di dalam Soalan Yang Marka Akan Diberi Ialah Pada Penerangan Anda Penjelasan Anda Oke Ini Penjelasan Contoh Pembebasan Acetylcholine Banyak Ke Klebsynapse Jadi Ini Kamu Punya Fakta Dan Sokongannya Ialah Kalau Banyak Acetylcholine Di Dalam Klebsynapse Ia Akan Memudahkan Pemindahan Impuls Ke Sarco Lemah Otor Ini Penjelasan Dan Ini Dia punya Fakta Sebagai Contoh Ya And Then Kita Lihat Berikan Berikan Ini Adalah Sebanyak 20 Kali Sebakat Ini Di dalam Semester 2 Jadi Memang Sangat Banyak Dikirat Banyak Selain Daripada Nyatakan So Ini Pun Dia Perlukan Jawapan Yang Ringkas Kita Lihat Kan Secara Kesimpulannya Kita Lihat Dalam Semester 2 Ini Walaupun Kata Tugasnya Adalah Semua Kata Tugas Yang Simple Yang Mudah Kalau Nampak Gayanya Dalam Tahap Aras Pengetahuan Tetapi Kadangkala Dia Memerlukan Anda Untuk Menjawab Aras Yang Tinggi Jadi Kita Kena Berhati-hati Juga Contoh Di Sini Berikan Kata Tugasnya Berikan Empat Tindak Balas Fisiologi Jadi Sebenarnya Empat Tindak Balas Fisiologi Yang Berlaku Pada Sistem Respiratory Athlete Semasa Beraksi Dalam Acara Larian Jarak Jauh Maka Walaupun Dia Berikan Sehajak Maknanya Anda Berikan Jawaban Yang Spesifik Tanpa Hurayan Tetapi Dia Kenalah Jawaban Anda Itu Dalam Bentuk Ayat Betul Kan Cikgu Alifah Dia Mesti Dalam Bentuk Ayat Macam Tadi Cikgu Alifah Kata Apa Mesti Gramatis Adalah Gramatis Jadi Kita Lihat Contoh Kadar Pernafasan Meningkat Jadi Berikan Soalan Tadi Berikan Empat Tindak Balas Fisiologi Yang Berlaku Pada Sistem Respiratory Yang Pertama Semasa Dia Beraksi Dalam Acara Larian Jarak Jauh Jadi Calon Atau Pelajar Kamu Kena Ingat Di situ Beraksi Untuk Acara Larian Larian Jarak Jauh Sementiasa Membayangkan Situasi Itu Ialah Dalam Acara Jarak Jauh Jadi Apa Berlaku Kepada Sistem Respiratory Yang Pertama Mungkin Kadar Pernafasan Dia Akan Meningkat Ataupun Pengambilan VO2 Max Ataupun Pengambilan Oksigen Akan Meningkat Dan Dalam Masa Yang Sama Mungkin Pembebasan Karbon Dioxidant Sangat Banyak Di dalam Sistem Fisiologi Dia Perlu Disingkirkan Dengan Lebih Cepat Daripada Tubuh Badan Itu Sebagai Contoh Bagaimana Kita Walaupun Dia kata Tugas Berikan Tetapi Kita Lihat Apa Jawapan Anda Itu Masih Lagi Bermakna Sanzu Kata Meningkatkan Penafasan Betul Meransang Penafasan Atau Kadar Denyutan Jantung Meningkat Betul Sanzu Tepat Sekali Budak Cigu Alifa Atau Budak Cigu Panggur Zamankah Atau Budak Cigu Shima Mana Cigu Shima Dia tidak Naik Naik Seterusnya Kata Tugas Lengkapkan Lengkapkan Ini Pun Nampak Mudah Tetapi Kalau Pelajar Hilang Idea Ataupun Fakta Dia Lenyap Seketika Dari Ingatan Dia Akan Jadi Susah Jawabnya Contohlah Ini Soalan 2018 Ulangan Lengkapkan Cara Tengok Hendak Soalannya Cara Pelaksanaan Dia Tidak Tanya Apa Ujian Tau Dia Tanya Cara Pelaksanaan Ujian Dalam Jadual Di bawah Jadi Untuk Menguji Komposisi Badan Kita Ada Contoh Ujian Untuk Lilit Perut Ukur Lilit Perut Nisbah Pinggang Dan Pinggul Dan Ukuran Lipatan Kulit Soalan Ini Dia Minta Macam Mana Buat Ujian Ini Macam Itu Dia Bukan Tanya Apa Ujian Dia Ini Apa Hasil Ujian Tidak Macam Mana Cara Kalau Orang Sapa Kata Macam Mana Apa Macam Begitu Jadi Kita Lihat Macam Mana Cara Pelaksanaannya Kita Kena Bagi Dalam Bentuk Penerangan Walaupun Dia Kata Tugasnya Lengkapkan Jadi Untuk Ukur Lilit Mengukur Keliling Abdomen Pada Paras Pusat Semasa Menghembus Nafas Itu Caranya Dan Nisbah Pinggang Dan Pinggul Macam Caranya Membahagi Ukur Lilit Pinggang Dengan Ukur Lilit Pinggul Ataupun Mungkin Kamu Boleh Buat Ayat Kamu Yang Paling Yang Mudah Kamu Faham Contohnya Membahagi Ukur Lilit Pinggang Bahagian Lekuk Yang Paling Kecil Dengan Ukur Lilit Pinggul Bahagian Lengkung Yang Paling Lebar Jadi Boleh Juga Cara Pelaksanaan Itu Boleh Diterima Ataupun Ujian Lipatan Kulit Mengukur Tahap Ketebalan Lipatan Kulit Pada Beberapa Lokasi Kalau Kamu Tidak Tulis Beberapa Lokasi Kamu Direct Tulis Mengukur Tahap Ketebalan Lipatan Kulit Pada Lokasi Seperti Tricep Abdomen Ataupun Paha Boleh Tidak Masalah Boleh Diterima Tapi Ingat Lipatan Kulit Kena Sebut Menggunakan Kaliber Lipatan Kulit Oke Yang ini Pula Kata Tugas Lakarkan Ini Banyak Pula Dalam Semester Dua Ada Dua Tiga Kali Keluar Lakarkan Jadi Kalau Kita Lihat Dia Bagi Gambar Raja And Dia Suruh Kamu Lakarlah Pula Lakarkan Ara Larian Oke Kita Tengokkan Dia Minta Ara Larian Mana Sudah Ni Pointer Saya And Menandakan Jarak Dia Ada Beberapa Kehendak Ni Disini Ara Larian Tentukan Jarak Dengan Menandakan Jarak Antara Yang Sesuai Setiap Kontur Dalam Gambar Raja Jadi Kita Kena Lakarlah Sebab Lukiskan Tidak Perlu Cantik Cantik Secara Kasar Seja Kalau Lakar Kecuali Dia Lukiskan Kalau Lukiskan Dia Kena Cantik Macam Seni Visual Kan Cikgu MJ Dia Kena Lukiskan Jadi Kena Lukis Cantik Cantik Tapi Kalau Lakarkan Ini Kita Gambaran Secara Kasar So Kita Akan Mula Lukis Sorry Tidak Cantik Lukislah Lakarlah Bukan lukis Lakarlah Lakar Inilah Maksudnya Lakarlah Ini Tapi Tentukan Lakarkan Arah Arah Kan Jadi Dia Kena Tulislah Anak Panang Tulis Lukis Supaya Orang Tahu Oh Ini Begini Pula Bentuknya Begini Pula Kan And Then Jawapan Seterusnya Tandakan Jarak Yang Sesuai Antara Setiap Kon Jadi Kita Tandalah Pula Untuk Dapat Marka Lagi Jarak Antara Ni Jarak Antara Ini Jarak Antara Kon 3 Dan 4 Jarak Antara Kon 4 Dan 5 Jadi Kita Tulis Berapa Jaraknya 2 Meter Begitu Jadi Dapat Dari Dari Mana Dapat Marka Satu Kamu Akan Dapat Dari Tanda Arah And Then Tentukan Jarak Dapat Lagi Satu Marka Gitu Okey Kita Lihat Kita Habis Sudah Kata-kata Tugas Semua Itu Saya Ingin Ingatkan Pelajar-pelajar Yang Ada Di Dalam Talian Link Sijil Perengkat Kebangsaan Akan Diapungkan Di Dalam Ruang Chat Anda Boleh Klik Link Itu Untuk Mendapatkan Sijil Kehadiran Anda Pada Petang Ini Dan Itu Perengkat Kebangsaan Itu Ingat Kamu Mesti Gunakan Email E-didik Ataupun Email MOI Yang KPM Kementerian Pendidikan Punya Email Kalau Email Personal Memang Tidak Dapat Buka Jadi Jangan Lepaskan Peluang Untuk Mendapat Sijil Untuk Ini Nanti Kontrol Host Dia Akan Apungkan Link Sijil Tersebut Cikgu 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 Ada Kan Dapat Oke Saya Sudah Habis Sampai Di Penghujung Sudah Cikgu Alifa Sepanduan Untuk Menjawab Soalan Itu Yang Pertama Ingat Baca Ransangan Yang Disediakan Susun Jawapan Berpandukan Kata Tugas Susun Penulisan Fakta Dan Penjelasan Yang Menepati Kehendak Soalan Rancang Masa Untuk Menjawab Jangan Terlebih Atau Terkurang Tidak Perlu Tidak Perlu Orang Bilang Kalau Disabar Jangan Kelangkabut Tak Perlu Macam Apa istilah Dia Tidak Pasti Apa istilah Yang Paling Sesuai Tapi Rancang Dengan Baik Masa Anda Supaya Anda Jangan Panik Susun Jawapan Untuk Esay Dalam Turutan Nombor Yang Anda Ingin Pemeriksa Pemeriksa Kertas Anda Dua Skrip Yang Terawal Oke Nisa Saleh Ada bertanya Cikgu Kalau kita lukis Garisan putus-putus Dia terima Terima Sebab Di sana Dia tulis Lakar Kan Anda tulis Sambung Atau Lakar Yang penting Ialah Ada Tanda Ara Dari Mana Kemana Kalau Tidak Ada Tanda Ara Itu Walaupun Garis Putus Garis Sambung Tidak Ada Marka Kalau Sekadar Lukis Tapi Tidak Ada Arah Anak Panah Tidak Ada Marka Oke Dan Yang Paling Penting Kamu Kena Semak Semua Jawapan Anda Pastikan Setiap Soalan Sudah Berjawab Sayang Tuh Kalau Tidak Ada Jawapan Sebelum Anda Ikat Kekas Jawapan Anda Sebab Pengalaman Kami Ini Memang Mungkin Cikgu Alifah Pun Ada Pengalaman Sama Cikgu Shima Pun Ada Pengalaman Sama Yang Dapat Skrip Jawapan Yang Kosong Jadi Sayang Kalau kosong Cikgu Alifah Betul Ini Ialah Tips Umum Ini Yang Paling Penting Kuasai Sukatan Pemperiksaan Sukatan Pelajaran Kita Itu Adalah Nyawa Jadi Anda Kamu Tidak Boleh Kata Eh Alah Sukatan Pelajaran Jepun Kan Tapi Sebenarnya Sukatan Pelajaran Berbanding Dengan Buku Rujukan Sukatan Pelajaran Itu Lebih Penting Itu Yang Nyawa Atau Kunci Kita Sebab Dari Sukatan Pelajaran Itulah Yang Akan Timbul Soalan Soalan Walaupun Dalam Yang Yang Bahagian Yang Kecik Kecik Sahaja Tuan Yang Diabaikan Oleh Pelajar Tetapi Tiba-tiba Ada Soalan Daripada Bahagian Yang Kecil Itu Jadi Mesti Menguasai Sukatan Perperiksaan Atau Pelajaran Dan Yang Paling Penting Ini Adalah Sebagai Motivasi Anda Sebelum Teacher Kita Tutup Sebelum Q&A Mungkin Ada Juga Soalan Mungkin Yang Sudah Terjawab Bersedia 30 minit Sejam Lebih Awal Sebelum Masa Perperiksaan Ingat Kita punya Masa Exam Ialah Pukul 11 Jangan Pukul 10 Setengah Baru Bersiap Dari Rumah Maknanya 10 Setengah Itu Anda Sudah Berada Di Sekolah Atau Di College And Then Dengar Arahan Pengawas Tentang Soalan Kertas Soalan Itu Dan Tenang Bila Membaca Itu Baca Sampai Habis Dulu Scan Kita Scan Dulu Lepas Scan Conteng Mana Idea Jawapan Yang Tiba-tiba Timbul Dan Susun Jawapan Dan Yang Paling Penting Mesti Berdoa Mintalah Doa Ketenangan Mana Taukan Tiba-tiba Paks Faktu Datang Kita Idea Itu Berlambat Datang Masa Kita Menjawab Soalan Okey Mungkin Ada tambahan Daripada Cikgu Alifa Atau Cikgu Syima Kalau Cikgu Syima Boleh Naik Atau Cikgu Kamarulzaman Boleh Naik Okey Cikgu Rita Teacher Rita Jadi Apa Yang Disampaikan Oleh Cikgu Rita Itu Itulah Yang Sebenarnya Apa Yang Saya Sampaikan Pada Pelajar Saya Begitulah So Satu lagi Mungkin Pelajar Perlu Ambil Masalah Untuk Berfikir Tentang Jawapan Yang Betul Dan Lagi Satu Isi Semua Jawapan Dalam Kertas Soalan Itu Jangan Biarkan Kosong Jangan Biarkan Kosong Kalau Pelajar Tidak Berdapat Idea Pada Masa Itu Jadi Pelajar Boleh Beralih Ke Soalan Yang Lain Tetapi Cikgu Ingatkan Mungkin Masa Kita Menjawab Soalan Yang Lain Tiba-tiba Kita Dapat Idea Macam mana Kita Nak Jawab Soalan Yang Sebelum Itu Jadi Kita Cepat-cepat Catatkan Jadi Apa pun Jangan Biarkan Jawapan Itu Kosong Tulislah Kalau Tak Tahu Sekalipun Cubalah Tulislah Apa yang Tulis Jangan Biar Kosong Tulis Saja Sebab Kadangkala Dia Jadi Macam Ni Kan Cikgu Alifah Kadangkala Mungkin Budak Ni Dia Tidak Yakin Dengan Jawapan Tapi Dia Hambur Tulis Jadi Tiba-tiba Pula Kebetulan Memang Eh Betullah Juga Ni Kan Jadi Dia Dapat Markah Walaupun Mungkin Dia Tidak Yakin Dengan Jawapan Itu Yang Penting Anda Tulis Tulis Jangan Biar Kosong Dia Walaupun Satu Markah Ia Amat Bermakna Okay Betul Baik Okay Cikgu Rita Dah Habis Okay Baik Jadi Mungkin Soalan Telah Terjawab Di Chat YouTube Okay Jadi Demikianlah Tadi Perkongsian Ilmu Dari Puan Rita Binti Bahan Guru yang Sangat Berpengalaman Dalam Subjek Sains Sukan STPM Okay Tuan Puteri Tersenyum-senyum Melihat Mempelai Direnjis Pilis Senyum-senyum Jangan Tak Senyum Sudah Kita Di Penghujung Majlis Saya Mewakili Guru-guru Serta Pelajar Tingkatan 6 Negeri Melaka Mengucapkan Rasa Syukur Dan Terima Kasih Kepada Puan Rita Kerana Sudi Memberi Tips Berkongsi Tips Dan Cara Menjawab Sains Sukan STPM Semasa 2 Semoga Kita Semua Akan Memperoleh Kebekatan Daripadanya Dan Tiada Untayang Kata Yang Mampu Dilafazkan Selain Ucapan Rasa Syukur Dan Terima Kasih Yang Tulus Ikhlas Kepada Semua Atas Kesudian Hadir Memeriahkan Majlis Kita Pada Hari Ini Baik Di Kesempatan Ini Saya Ingin Memohon Ribuan Kemaafan Andai Ada Salah Dan Silap Sepanjang Mengacarakan Majlis Ini Terima Serangkat Pantun Orang Melaka Orang Dari Negeri Melaka Jika Tidak Berpantun Tak Sah Cik Gorita Berbaju Kurung Kain Kain Sutera Tampaknya Indah Berhiaslah Buci Jari Disusun Maaf Dipinta Panjang Usia Besua Kembali Sekian Saja Dan Salam Hormat Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Okey Dari Pihak Teacher Rita Dan Wakil Daripada Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu Terima Kasih Atas Perkongsian Ilmu Ataupun Program Kolaboratif Kita Dari Kolej Tingkatan 6 Dan Mengambil Sainsukan Dari Melaka Ini Kerana Perkongsian Yang Begini Walaupun Kita Jauh Dipisahkan Oleh Laut Cina Selatan Tetapi Kita Berjumpa Di Sini Dan Orang Semua Ilmu Berjumpa Di Ujung Jari Kita Boleh Kongsikan Bila-bila Masa Dan Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Cikgu Alifa Yang Telah Sudi Berkolaboratif Dengan Kami Dan Kami Mengharapkan Supaya Ada Pelajar-pelajar Yang Bukan Dari Kolej Tingkatan Enam Ataupun Daripada Melaka Sendiri Yang Juga Dapat Berfungsi Ilmu Dengan Kami Pada Petang Ini Dan Ada Pula Ahmad Suhaimi Menulis Di Sana Apa Jeling-jeling Main Mata Terima Kasih Cikgu Rita Ambon Eh Shima Naik Sekejap Bagi Naik Dulu Cikgu Shima Di Sini Saya ingin Perkenalkan Cikgu Nasyata Shima Dari SMK Dato' Haji Talib Karim Okey Silakan Cikgu Shima Sepatah Dua kata Okey Assalamualaikum Dan selamat Sejahtera Kak Rita Kalifah Ini semuanya Geng-geng lama Okey Terima kasih Perkongsian Yang sangat Hebat Dan best Okey Mungkin kita boleh Buat lagi Puan Shima Cikgu Kita boleh Buat lagi Dengan Cikgu Rita Kali ini Cikgu Shima Dengan Cikgu Alifah Pula Yang sharing Okey Terima kasih Banyak Dan terima Kepada Apa Ternicle Ternicle Jangan lupa Cikgu MJ Yang Gleman nama Okey Anak-anak Diharap Perkongsian Atau Ilmu Yang disampaikan Dapat Digunakan Sebaik Mungkin Okey Sebab apa Yang dikatakan Cikgu Rita Dan Cikgu Alifah Memang Ini Orang-orang Otak Sini Saya Okey Sangat Sangat Berguna Okey Tolong Sebab kita Dalam keadaan Pandemik Sekarang Kita harapkan Kekuatan Daripada Pelajar Sendiri Untuk Berusaha Kita Cikgu Hanya Menyuntik Menyuntik Semangat Dan memberi Rangsangan Tetapi Yang bergerak Ataupun Yang memberi Orang-orang Kata Impak Yang besar Pada Diri Kita Sendiri Okey Terima kasih Kak Rita Kak Pa Okey Saya ingin Bacakkan Juga Komen Cikgu Bibiana Dari PTE Putatan Terima kasih Cikgu Rita Atas Perkongsian Bengkel Menjawab Petang Tidak Lupa Juga Terima kasih Kepada Cikgu Alifa Atas Tips Yang Perkongsian Tips Menjawab Tadi Tengok Ana Binti Sapan Dari Sabah Kata Hai Cikgu Shima Salam Rindu Dari Sabah Cikgu Ana Sapan Sekarang Bertugas Di Kolej Tingkatan 6 Panggilan Galpang Sandakan Eh Nampak Ramailah Rakan-rakan Di Sini Kan Berjumpa Di Sini Jadi Kita Lain Kali Boleh Panggil Rakan-rakan Yang Lain Juga Naik Ke Conti Supaya Kita Boleh Sharing Untuk Semester Tiga Pula Boleh Hai Ada Cikgu Mailin Juga Di Sini Terima Kasih Atas Perkongsian Sangat Membantu Cikgu Mailin Dari Pusat Tingkatan 6 Pekan Kota Blut Kalau tak Silap Sayang Cikgu Mailin Ramai Cikgu Juga Di Sini Dan Terima Kasih Kena Anda Hadir Dan Ini Boleh Dikongsikan Kepada Rakan-rakan Atau Pelajar Pelajar Anda Di Pusat Atau Di sekolah masing-masing nanti. Ok, terima kasih dari saya. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Jangan lupa layari www.academyyoutuber.com dan tekan butang subscribe untuk teacher Rita dan Cikgu MJ. Bye. Jumpa lagi. Bye. Banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Academy Youtuber mengambil inisiat di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Hmm, bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Academy Youtuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. yang lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. dibawakan kepada anda oleh Academy Youtuber. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.